Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia bersama kami dalam dialog spesial ISKI. Bahagia sekali karena di studio BINUSIVI sekarang sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Rizalmi yang merupakan dosen dari Universitas Pembangunan Nasional dan juga Universitas 17 Agustus yang juga merupakan media staff dari PT Astra. Halo Mas Rizal, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik, Mbak. Selain mengajar dan di kantor, kemudian kegiatannya apa lagi nih, Mas? Kegiatan saya, ya aktivitasnya di ISKI ya, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Di antaranya ya kita membuat seminar-seminar, talk show, terus workshop, dan training-training yang berkenan di bidang komunikasi. Kan perbincangan kita hari ini topiknya adalah communication in entrepreneurship. Sebetulnya kenapa sekarang communication atau entrepreneurship itu sendiri jadi marak gitu, Mas? Karena kan di setiap, hampir banyak universitas yang bicara bahwa kualitas selurusan mereka adalah kualitas yang berjiwa entrepreneur gitu. Kalau dalam kacamata Mas Rizal sendiri, kemudian bagaimana peran penting komunikasi itu dalam entrepreneurship? Oke, jadi seperti ini ya kira-kira saya coba mau menggambarkan bahwa dalam sebuah bisnis atau kewirausahaan itu kan terdiri dari individu-individu gitu kan. Atau kita bisa katakan sebagai sebuah organisasi bisnis ya. Nah, di mana individu-individu tersebut itu kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Sementara dalam sebuah organisasi tentunya kan memiliki tujuan ya. Nah, tujuan itu tentunya harus disamakan dulu gitu kan biar tune in lah ya bahasa kerennya gitu kan. Antara pemilik atau owner ya, entrepreneur-nya terhadap bawahannya. Nah, atau juga kepada pelanggannya kayak gitu. Nah, disitu kan berarti ada proses namanya interaksi ya, interaksi atau kegiatan komunikasi. Nah, disinilah bahwa inti peran dasar komunikasi dalam kewirausahaan. Jadi, di mana komunikasi yang dilakukan itu adalah komunikasi yang betul-betul bisa membawa visi, misi, dan tujuan dari sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan gitu kan. Yang direncanakan sebelumnya oleh tim gitu kan atau owner gitu. Sehingga semuanya betul-betul sama dan sejalan. Kalau kesamaan yang ada dari awal itu tidak dibina atau misalnya gini, ada salah satu pihak yang merasa enggan untuk membuat kita sama dalam satu visi dan misi. Jadi, itu biasanya apa yang harus dilakukan supaya kita tidak lagi merasa enggan untuk bicara tentang kesamaan, untuk menuju satu goal yang sama. Atau kalau itu bukan kita yang enggan, tapi ada dari pihak yang akan bekerjasama dengan kita merasa kemudian jadi enggan untuk menemukan kesamaan gitu. Karena mungkin ada beberapa hal yang secara prinsip tidak bisa diganggu-gugat. Nah, bagaimana mengatasi ketidaksamaan itu sehingga tujuan kita bisa menjadi sama, Mas? Ya, baik. Tadi kan sebetulnya yang sebelum saya katakan ya tadi bahwa setiap orang itu dalam sebuah organisasi bisnis kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ kan memang ada platform yang memang karakternya sudah bawaan dari secara lahirnya gitu kan. Yang memang cenderung sulit untuk dirubah, tapi juga ada karakter yang sebetulnya bisa gitu kan dirubah gitu kan melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya interpersonal gitu ya. Jadi, di sini kan kalau misalnya kita balik lagi ke komunikasi ya, di mana tujuannya itu kan untuk mengubah sikap ya. Nah, salah satunya itu bagaimana komunikator mempengaruhi komunikannya dengan baik. Nah, di sini berarti tugas dari individu tersebut atau mungkin owner dari bisnis yang dijalankan itu sebaiknya mencoba untuk memetakan dulu gitu kan, memetakan atau menganalisis si bawahannya ya. Bagaimana dia latar belakangan dia, sehingga data yang sudah terkumpul tersebut gitu kan bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Terima kasih. Terima kasih.